Halo guys, kembali lagi bersama aku dan Andreas Jadi sesuai dengan janjiku kemarin Kali ini aku bakal suruh Andreas untuk membuat rumah di Sakura School Ya Buat rumah? Nah aja ya, dan seperti biasa aku itu bakal ngasih tutorialnya dulu Baru kamu itu cobain Ini kita sudah di gamenya Sakura School Cara membuat rumah itu sangat-sangat gampang ya Kecil, kecil Bahkan mungkin anak TK tuh bisa Andre Kamu nggak bisa Berarti kamu kalah sama anak TK, memalukan kamu ya Memalukan sekali Nah ini caranya Andre Misalnya kita itu membangun rumah di sini ya Kamu klik tombol menu, klik props Terus coba nih, rumah itu butuh apa? Butuh toilet Toilet? Ya, iya sih, tapi sebelum membangun toilet kita itu butuh apa? Lantai Ah betul, jadi di sini Andre kamu klik tombol ini Tuh Ini, ini lantai kita Terus berikutnya butuh tembok Ini Andre ya Temboknya sama, tinggal digeser doang Kayak gini Tuh Selesai Kalau kamu tuh bisa membangun kota dari ini Bisa buat rumah kamu Kota, oke Jadi, sepertinya aku bakal kasih kamu waktu 30 menit Untuk membuat rumah mini di sekitar sini Oke Oke harusnya cukup sih ya Nah silahkan Aku bakal nungguin kamu ya Semangat 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 Bentar Eh, kamu pake cara curang ya? Enggak Bohong Bohong Gimana? Kamu pasti pake cara curang aku kamu Gimana caranya curang? Loh, cara curang tuh seperti ini Andre Hmm, bisa aku cek loh Ah, ini apa nih? Rumah Iya Aku memang minta rumah Tapi bukan rumah yang seperti ini Kalau rumah kayak gini sih Aku juga bisa nih Tuh, rumah Wow Nih, rumah Wow Enggak, ini salah Oh, bukan Bukan seperti ini Cara membuatnya rumah yang baik dan benar Ini salah Andre Dan lagi pula rumah ini tuh Rumahnya gak bisa dimasukin loh Lihat tuh Gak bisa Ini lewat kaca Lewat kaca? Gak bisa Andre Tuh Ini rumah macam apa Andre Gak bisa dimasukin Ya Nih Rumahku Gampang hancur juga Ini rumah KW namanya Rumah Rumah palsu tuh Tuh, tuh, tuh Gak ada rumah Usaha kerasku Usaha keras apanya Bahkan mungkin Anak playgroup tuh bisa Andre ya Membuatnya Tuh, tinggal deket doang Ini jadi Anak playgroup bisa Rumahku Enggak Ayo dong Kamu tuh harus Membuat rumah Yang baik dan benar Oke Oke Bentar Coba Kupilihin tempat lain deh Hmm Kamu dimana? Disini? Disini boleh deh ya kayaknya Ada lahan kosong Ya udah Nih, nih, nih Coba sekarang Kamu bangun rumah disini Kuliatin Supaya Andre gak curang Klik props Nah Terus kamu klik Floor Floor Hujur Kiri Itu Melayang ya ceritanya Iya Pintu rahasia di bawah nanti Pintu rahasia Andre Ini kalau pintu rahasia Kita tuh juga gak bisa masuk Ya, liat nih Aku setinggi apa Itu pintunya sependek apa Merangka Merangka Gimana caranya Aduh Tapi yaudah Gak apa-apa Aku tungguin Hmm Kali ini akan kupastikan Andre tidak akan memakai cara curang ya Sudah Oh, udah selesai Sudah dong Oh, oke Kali ini dia gak pake cara curang guys Mari kita tengok ya Ini Tempat tidur Iya Eh, tunggu dulu Andre Ini gimana cara keluarnya Ini Harus merangka Biar gak ada mencuri Merangka Mohon maaf ya Aku tidak tahu cara merangka Andre Ini 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 Oh Pake jetpack guys Haduh Andre Ini rumah macam apa Andre Gak ada atapnya Itu Itu Gimana ya Konsepnya guys Rumah tanpa atap Berarti kalau Hujan Kena gini dong Gigi Gitu Iya dong Mandi dong Iya berarti ya Iya mandi Air gratis Air gratis Iya Gimana guys Menurut kalian Rumah Andre Menurutku ini Aneh banget ya Kamu bisa gak Buat yang sedikit Lebih bagus Daripada rumah yang Kayak gini Bisa gak Bisa 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 dong ya Kamu sudah berhasil Buat kotak Harusnya sih bisa ya Buat rumah yang lebih bagus ya Iya Oke Oke Kalau gitu Ini ku hapus dulu ya Rumahmu Ku hapus dulu ya Andre Oke Oke Nah Sekarang saatnya Kamu buat rumah yang Lebih bagus Ya Oh aku punya ide Gimana kalau kamu itu Buat rumah disini Biasanya Orang-orang itu Buat rumah disini Andre Kayak rumah sambungan Dari rumah ini Gitu Nah nih Coba kamu bangun rumah Di sebelah sini Nah kali ini Coba aku kasih waktu Satu jam ya guys Soalnya Kayaknya Bakal lebih lama Oke Nah Kamu buat rumah Aku Cari cemilan Yee Semangat Mau dong Enggak Buat rumah dulu Gimana Gimana Andre Sudah Oh sudah Oke Saatnya aku cek Aku baru melihat Luarnya Tapi kenapa kok ada sushi Melayang disini Ya itu Jadi kalau ada tamu yang datang Langsung dikasih makan Oke Tamunya lesehan disini Terus makan disini Gitu Iya Iya Tapi kenapa Susinya bisa melayang Terus ini Ada bathtub Terus ini tuh Tempat buang air kecil Kenapa kok di luar Terus ada shower Ada Ada closet Hah Hah Apa ini Ini toilet umum Iya Toilet umum Jadi kalau tetangga Mau ke toilet Tekan tempat kita Bisa disini Tetangga Tetangga ku siapa ya guys disini Oh Taiga ya Taiga Taiga Kamu tau gak Taiga Aku sekarang punya toilet loh Taiga Kamu bisa ini ya Taiga Bisa ke rumahku Kalau misalnya Toilet rumahmu itu Lagi buntu Rusak gitu Oke Taiga Iya begitu ya Begitu ya Wow Berkontribusi pada tetangga Wow Toilet kita buat tetangga guys Keren sekali ya Tapi Indri Ini tuh bisa diintip deh Kamu coba lihat deh Tuh 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 Dari samping bisa diintip Dari sini bisa diintip Kacanya aja tuh temu sepandang Oh iya Oh iya Kamu diintip Kamu diintip Enggak Enggak Nah terus ngapain kamu buat begini Ngapain Ya ampun Mari kita coba cek Ini Ini apa Indri Eh Apa loh Tangga Bukan Apa Tempat parkur Tempat parkur Tunggu dulu Kenapa rumahmu kok jadi Arena parkur begitu Biar olahraga Sehat Olahraga Siapa disini yang dirumahnya ada arena parkur Silahkan komen di bawah guys Apartemen kita aja tuh gak ada arena parkur loh Kamu nih ngadi-ngadi deh Ini gimana cara naiknya Lompat 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 Oh Beneran dong guys Arena parkur Ya ampun Indri Hah Ini kelas Tempat makan dong Tempat makan Kayak kelas tau Indri banyak ini Kursi sama mejanya Kukira kelas Tempat makan Tempat makan Ini Kok banyak banget Emangnya restoran Iya Hah Rumahmu restoran Iya dong Hah Ya pemandangannya sih cukup bagus ya Andre Kita bisa makan di atas Terus kita juga kalau bosan bisa manjat atap begini ya Betul Betul Ya ampun Ide yang luar biasa ya Andre Ini tuh rumah paling unik di Sakura Enggak pernah nemu ada rumah kayak gini di Sakura Iya Mari kita coba Masuk ya guys Ini Oh TV mu lebar sekali Andre Udah macam bioskop tau gak Ya emang itu tujuannya Bioskop Iya Udah restoran Terus toilet umum Sekarang bioskop Ini beneran rumah Iya Oh ini loh guys Tadi katanya Andre Tempat makannya di atas Dapurnya di bawah Iya dan kulkasnya kosong Yeay Masih Masih belanja Masih belanja Iya baru pindahan Aduh Eh aku baru sadar Ini lampunya banyak banget Dreh Ya ampun Ini tuh rumah atau tempat buat party Lampunya banyak sekali Tuh biar gak ada hantu Biar gak ada hantu Kayaknya sih gak cuma hantu doang yang takut Orang juga takut Dreh Kalau masuk ke rumahmu begini Soalnya rumahmu tidak jelas Aku bahkan juga takut mungkin ya Tapi ini lumayan sih Andre Nih ada tempat buat baca buku gitu Ini oke sih Ini oke Masuk akal Ini kita bisa baca buku di sebelah sini Terus Andre Baru aja aku puji-puji kamu Sekarang aku harus mehujat kamu lagi Ini kenapa kok tidurnya tuh di lantai Soalnya aku suka di lantai Ya iya sih guys Andre memang suka di lantai sih Tapi Andre coba kamu tengok deh Ini tuh gak ada selimutnya Terus ini tuh langsung di lantai Yang ada kamu itu masuk angin Ada tempat cuci baju ya ini aku tengok ya Dua Kok banyak? Kok banyak dua? Kurang sih benernya Kurang? Kamu berapa? Harusnya lima Lima? Iya Kamu kan tinggal disini sendirian Andre Kamu cuci baju siapa? Sama tau tetangga juga Tetangga tetangga Tempat laundry ini lama-lama Guys udah toilet umum Restoran Bioskop laundry sekarang ya Luar biasa Ini ada pintu Ini Oh piano Ya bagus sih Andre Kita bisa main piano disini Tapi Gak ada ini ya Tutupan atasannya Jadi kalau hujan Pianomu rusak Kemasukan air Kemasukan air Andre Tuh 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 Ini Eh Andre Ini apa? Kuburan Kuburan? Aku minta kamu bangun rumah Bukan membuat kuburan Ini kenapa kok ada banyak sekali kuburan ini Satu dua tiga empat Lima enam tujuh lapan Sebena sepuluh Ada sepuluh Ini Kuburannya siapa? Kenapa? Kuburan Ikan emasku Ikan Ikan Iya Ikan peliharaanmu Kamu kuburkan disini Iya Buat apa? Mengenang Mengenang Ikan emasku Teddy Ya untung ya guys Kukira awalnya Andre bilang Ini kuburan Kuburnya tetanggaku Untung bukan ya guys Ngeri kali loh ya Berarti Andre Ini rumahmu Itu rumah bekas kuburan Oh no Dan ada hantunya Iya Iya Tapi Andre bilang tadi tuh isinya tuh ikan-ikannya dia guys Berarti hantunya tuh hantu ikan gitu Kita harus akuin guys Ini rumah terunik yang pernah aku lihat di Sakura ya Ya jadi good job deh Good job deh Andre Ini rumahnya bagus banget ya Bagus banget sampe bikin aku pusing Aduh Ya gimana guys Kalian rating rumahnya Andre Berapa? Kalau aku sih 10 dari 10 Soalnya unik Dan sangat-sangat aneh Yay Ya sekian dulu guys Permainan aku bersama Andre ya Membangun rumah di Sakura Gimana Andre Seru gak membuat rumah di Sakura Seru Seru Kapan-kapan mau buat apa Jahmilang buat kuburan lagi Sekolah Sekolah Oke boleh lah Buat sekolah Yang normal-normal gitu ya Jadi guys Kalau kalian pingin Aku dan Andre Men Sakura lagi kan Bisa like dan komen di bawah ya See you guys Thanks for watching Bye 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 bye